Anda masih menyaksikan Breaking News Kompasivi dari sidang lanjutan kasus Verdi Sambo di pembunuhan berencana Brigadir Yosota Barat. Saat ini Majelis Hakim tengah menanyai saksi Baikuni Wubowo, Kasubak Riksa Bagak Etika, Birowat Prof. Adiv Propampori. Dan Baikuni merupakan juga terdakwa dari kasus perintahan penyidikan atau obstruction of justice. Ada tiga saksi lainnya yang juga terdakwa obstruction of justice yakni Agus Nurpatria, Cuk Putranto dan juga Arif Rahman Arifin. Sebelumnya Majelis Hakim menanyakan saksi Arif Rahman Arifin terkait dengan foto-foto dan juga CCTV yang diminta dihapus oleh Susanto Haris yang juga terus menjadi saksi di persidangan kali ini. Susanto Haris adalah Kabak Gakum Provos di Vopampori. Dan Saudara Arif Rahman Arifin terdakwa dari kasus obstruction of justice di kasus pembunuhan Brigadir Yosua Utabarat dihadirkan. Sebagai saksi di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Hakim meminta kronologi keterlibatan Arif Rahman dalam kasus ini. Oh memang Saudara berada di rumah sakit? Di rumah sakit ya, Mbak? Tanggal 8 malam. 8 malam. Siapa yang memberitahu Saudara? Saya ditelepon oleh saksi Kompes Agus Nurpatria untuk ke rumah sakit. Saudara ditelepon oleh Saudara Agus Nurpatria untuk ke rumah sakit. Jam berapa Saudara ditelepon? Jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam. Apa yang disampaikan oleh Agus Nurpatria? Agar ke rumah sakit nanti koordinasi dengan Kompes Susanto. Oke, kemudian sampai di rumah sakit kurang lebih jam 12 kurang. Saya menghadap dengan Kompes Susanto. Disampaikan kita akan melakukan pengamanan otopsi. Pengamanan otopsi. Siap. Saudara sudah berapa lama Dinas Dipo, apa, Provos? Di Propam baru 6 bulan, Yang Mulia. Di Propam baru 6 bulan. Sebelumnya? Sebelumnya di Jawa Timur. Sebelumnya di Jawa Timur. Siap. Kenapa untuk mengaman otopsi saja harus diamankan? Dalam bidang tugas kami untuk pengamanan internal menyangkut dengan anggota memang kami berkewajiban. Terlebih ini yang meninggal anggota. Oke, dalam itu masuk dalam tupoksi. Siap. Saudara diperintahkan untuk menghadap Kompes Susanto. Siap. Kemudian untuk bagian pengamanan. Siap. Coba ceritakan. Sampai jam setengah 12, kemudian saya dapat arahan dari Pak Kompes Susanto, kita akan melakukan pengamanan otopsi. Kemudian ada penyidik dari Polres Selatan juga, dua orang. Kemudian kami masuk ke ruang otopsi, sudah ada dokter, dan kemudian jenazah sudah ada di atas meja otopsi. Kemudian dokter menjelaskan, akan memulai, dan menanyakan apakah akan tetap ada di sini. Saya bilang kami akan menunggu di luar saja. Terus yang bertahan di dalam siapa selain dokter? Hanya dokter bersama beberapa dokter muda atau saya kurang tahu jelasnya. Tidak ada anggota dari Biro Propam di situ? Tidak ada. Kami hanya menunggu di luar? Menunggu di luar. Oke, kemudian? Kemudian kurang lebih jam setengah dua atau jam dua, dokter memanggil, menyampaikan, sudah selesai otopsi, ada beberapa temuannya, nanti akan dibuatkan dalam laporan sementara. Oke. Pada pukul setengah dua belas saat menghadap ke Kombesus Santo, Saudara dikabari enggak ada apa, peristiwa apa sebenarnya yang terjadi? Belum, Yang Mulia. Terus pada saat di ruang otopsi, Saudara enggak nanya, ini bagaimana ceritanya kok bisa sampai jenazah ada di depan sini? Belum, Yang Mulia. Karena waktu itu juga Pak Kombesus Santo juga saya lihat lebih sibuk, nelpon, jadi saya juga tidak bertanya. Jadi Saudara tidak tahu menahu? Belum tahu, Yang Mulia. Nah, kan Saudara untuk pengamanan, artinya kan harusnya bertanya-tanya, ini ada apa sih, ada peristiwa apa, dan ini siapa yang meninggal? Atau di awal waktu Saudara melihat ada yang meninggal, Saudara sudah tahu bahwa itu adalah ajudan dari pimpinan Saudara? Belum tahu, Yang Mulia. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu.